Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 121 warga negara Indonesia melalui pelabuhan Tunon-Taka-Nunukan, Kalimantan Utara. Ratusan TKI ini dideportasi lantaran tidak memiliki dokumen resmi dan telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, petugas akan mendata dan meminta keterangan. Beberapa TKI ada yang ditangkap saat berada di fasilitas publik, seperti TKI asal Adonara Marina yang tertangkap di rumah sakit lantaran tidak membawa paspor. Marina dijebloskan ke penjara dan sempat melahirkan satu anak perempuan di pusat tahanan sementara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, Mulyadi TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!